Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Padilaka Hulijal dari satu teknik mesin akan menyelesaikan tugas auto CAD2 yaitu membuat baseplate seperti gambar seperti ini dibuat menjadi proyeksi tiga pandangan Oke pertama-tama kita masuk ke aplikasi auto chartnya lalu kita membuat kertas berukuran A3 dengan perspoin 0,0 dengan panjang 420 dan lebar 297 lalu kita membuat garis tepinya dengan perspoin 10,10 enter lalu dengan ukuran kertas 400 garis tepi 400 dan lebar 277 ya lalu kita disini membuat etiketnya menggunakan lain yaitu yang pertama-tama yaitu 30 lalu tarik tarik ke samping Hai senyata error ya bentar kita atur dulu ya kita buat lagi sini menggunakan lain dengan tinggi 30 tarik ke samping terus menggunakan lain lagi ke atas sedikit terbesar kalau susah terbesar kalau susah 7,5 setiap garisnya terbesar terbesar hai 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 bikin lagi dari sini hai 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 dan kuat 15 hai 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 tarik ya masih membuat garisnya dengan ukuran 7,5 Sekarang kita membuat garis ke bawah dengan Kali lain dan ukuran ke sini 35 sebentar lagi dari sini sini 20 sebentar bawah 20 lagi Hai tetap Hai terus 25 Hai tetap 40 sekarang bawahnya Hai dari sini ke sini 8585 atas terus sekarang bagian tengah pertama yaitu 43 43 ternyata terus 30 enter terus 35 dan terakhir 30 dan kita trim bagian-bagian yang tidak perlu yang ini lalu kita menu mengetik ini ya nama instansi kita dengan cara ke teks terus klik punya kesini sama sampai ke sini lalu masukkan wall tech gt lalu klik ya di sini sangat kecil ya kita kisar-kisar terus secara berbesarnya kita pergi ke di sini lalu klik kanan kurang properties kita ubah teks di teks hai dengan kurang 10 Oh ya lalu kita atur-atur ketengah ya kurang besar kita bisa tambah lagi misalnya 12,5 hai 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 mungkin di sini saya akan skip saja untuk pengetikan etiketnya supaya mau persingkat waktu dalam pembuatan video saya sudah membuat mengetik etiketnya ya jadi di sini ada nama kita ada judul apa ada tanggal dan ada skala oke di sini kita lanjut dengan membuat gambar yang ditugaskan Hai itu gambar yang tadi yang besklet dibuat menjadi Hai dibuat menjadi proyeksi Hai ke pertama kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dimana saja dengan hai 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 dengan diameter saya lupa kita lupa dulu ininya ke center and diameter hai 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 Oke kita klik circle terus di klik dimana saja dengan diameter 60 hai 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 enter terus kita bikin lagi dengan diameter 30 enter lalu kita membuat lingkaran lagi kita cari dua titik tengah lalu tarik ke sini dengan hai 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 lebar lima alam enter kita buat diameter 14 ntar lagi kita bikin lagi jadi 14 jika susah kita bisa berbesar dan panjang 15 ke kiri enter dan sama diameter 14 hai hai Hailem kita bikin lain Lui untuk menghubungkan dua lingkaran tersebut SC kalau sudah lalu kita trim bagian yang tidak perlu Oke kita buat lingkaran kedua sini kita cari titik tengah klik dengan diameter 30 m dan sebelah lagi juga sama cari titik tengah nanti akan muncul sendiri jika kita menghadapkan mode-modenya dengan diameter 30 juga enter lalu kita buat garis punggung lagi tarik sini tarik lagi Oke kita trim bagian yang tidak digunakan trim 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 semua trik Oke untuk lingkaran yang terakhir yang di luar itu kita disini cari titik tengah lagi di sini menunjukkan R20 berarti diameter 40 enter lalu kita hubungkan dengan garis cari titik tengah dari sini ke sini ke sini sebelah lagi sama sini ke sini oke lalu kita trim bagian yang bertabrakan Oke ya di sini kita mau buat garis kita akan menggunakan moden cara cepat ya kita cari titik titik tengahnya Oke muncul kita tarik aja sampai bawah untuk membuat dua gambar langsung di sini kita kasih jarak 30 saja untuk ke gambar kedua kita garis ke bawah dengan panjang sesuai tinggi benda yaitu 40 dan lebar ke sini 91 lalu tinggi bagian sininya 15 tarik kesebelah sininya dengan kita tarik dari situ kita tariknya dari sini ya ke sini berarti setengah dari lingkaran tersebut 30 tarik ke bawah berarti 15-40 berarti 25 terlalu tarik sebagian sini sini kita akan membuat jendulan itu ya dan menggunakan lain kita bisa tarik dari atas sini kita bisa atur-atur supaya lurus ya sama dengan di atas ya di sini dengan tingginya kita akan membuat seperti di gambarnya ada lakukan jadi saya mau buat dengan circle dengan circle yang tarik ke sini lima enter dan diameter 10 sebelah lagi sama sini lima diameter 10 lalu kita trim bagian yang tidak perlu oke nah disini kenapa saya menggunakan cara seperti ini karena ini sangat cepat ya kita tinggal blok saja dua gambar ini lalu kita menggunakan mirror pilih pojok sini dengan pojok sini ya lalu jadi membuat gambar ini tuh sangat cepat oke kita trim garis tengahnya ya atau biar contohnya dihapus di delete oke kita sudah jadi dua gambar sekarang tinggal gambar terakhir yaitu pandangan samping oke kita cari juga kasih jarak 30 biar sama kita tarik ke atas dengan tinggi 40 tarik ke kanan dengan lebar 60 ke bawah 40 ke bawah 40 dan hubungkan oke kita bikin lagi sini dengan lurus dengan ini ya itu dari sini kita kasih 10 tarik ke atas dengan tinggi 50 tarik ke atas dengan tinggi 15 tarik ke atas dengan tinggi 15 tarik ke kiri dan panjang 10 10 40 tarik ke bawah kita bikin lagi R lagi ya seperti tadi saja dengan cepat sini kesini 5 enter ini kita kasih 5 enter ke atas 5 enter ke atas 5 enter ke kanan ke kanan berarti 40 40 30 enter ke bawah ya kita bikin R lagi ya seperti tadi saja dengan cepat sini kesini 5 enter diameter 10 lagi 5 enter diameter 10 kita trim Oke ketiga gambar sudah jadi kita tinggal memberi garis potong dan merahkan isolong-slot Oke Oke kita berubah di sini kita membuat garis tengah line kita kasih di sini sini saja 40 tarik kebawah sininya 150 Oke ke kanan juga sama 100 150 saja kiri ke kanan sama 150 juga oke sudah karena ini enggak pandangan ada lubangnya kita membuat garis putus-putus di area lubang dengan luat lo lalu isodesk space oke 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 kita rubah lagi ke iso des ya lalu kita tarik dari sini sampai bawah ini kita bisa perkecil garis potong-potongnya oke kita bisa perkecil dengan cara ke sini pojok sini lalu line type-nya dirubah menjadi 0,5 0,5 enter oke oke sekarang kita ini aku selagi karena tadi salah saya tidak merupakan terlebih dahulu oke akan lain lagi tarik bawah tarik bawah jika masih kurang kecil bisa kita bisa kecilin lagi ya ini kayaknya kurang kecil dah kita hapus lagi kita jangan menggunakan yang ini kita menggunakan yang tadi yang iso des iso des iso des oke ini benar kita pancam line iya kita ini benar main lagi kanannya juga sama kita kotakannya dari atas supaya lurus ya oke satu lagi oke kita trim bagian yang tidak perlu ini oke trim 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 juga ini oke di sini juga sama di sini di sini di sini di sini dan di ini di sini juga sama biar susah وس Oke Gambar sudah jadi Kita kasih ukuran Ini bekas contohan saya tadi Oke kita kasih ukuran Dengan menggunakan Dimension Dari sini ke Titik sini Yaitu 56 Lalu Kita cari Titik tengahnya Tidak muncul disini Nah ini baru muncul Kesini Sampai sini 15 Satu lagi Dari puncak sini Kesini 20 Dan ini untuk diameter Diameter lingkarannya Kita menggunakan Ada radius Untuk bagian sini Itu radius 20 Dan juga Disini Radius 15 Dan untuk diameter lingkaran Kita menggunakan diameter Yaitu bagian sini Diameter 60 Disini juga 30 Oke Jadinya seperti ini Mungkin sekian tugas dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati